Intro Inilah pupuk bersubsidi yang berhasil disita oleh unit tipiter Polres Pro Bolinggo dan menetapkan seorang wanita berinisial ML sebagai tersangka Wanita tersebut adalah pemilik kios pupuk bersubsidi berasal dari Desa Sumber Kembar Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Pro Bolinggo, Jawa Timur ML jadi tersangka karena menimbun pupuk sebanyak 7,1 ton yang ditempatkan di gudang milik Koperasi Unit Desa Sogaan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Setempat Kasus penimbunan pupuk ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh polisi Polisi juga memeriksa 20 orang saksi dalam kasus penimbunan kasus pupuk subsidi tersebut Jadi yang perlu kami sampaikan disini pupuk subsidi ini adalah barang yang diatur peredarannya sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada Jadi memang dalam pengungkapannya menutupkan bantuan juga dari steklil terkait yang mengatur terkait dengan peredaran pemerintah ini sehingga kami dari petugas kepolisian bisa memutuskan terkait dengan peredarannya apalaka menyalahi aturan atau tidak Karena terkait dengan peredaran pupuk subsidi ini ada aturan yang sifatnya ada pidana dan ada juga aturan sifatnya administratif bergantung dengan kesalahan yang dilakukan baik terhadap penjual ataupun pembelinya dan kami dari Korespobolinggo ini memberikan atensi penuh terhadap pengendalian peredaran pupuk subsidi yang ada di wilayah Kabupaten Pobolinggo sehingga harapannya adalah pupuk ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak Terkait dengan ancaman hukuman di sini adalah dua tahun penjara sehingga terhadap tersangka saat ini tidak kita lakukan penahanan tetapi yang bersantutan dikenakan wajib lapor sampai dengan petugas pekara nanti kami dilakukan kepada jasa penghubung Meski jadi tersangka, ML tidak ditahan hanya dikenakan wajib lapor ML diancam hukuman penjara paling lama 2 tahun Dari Probolinggo Jawa Timur, M. Yusuf, Gada TV melaporkan Gada TV lokal terpercaya Jawa Timur, M. Yusuf, Gada TV